Intro Meskipun permintaan pasar saat pandemi COVID-19 menurun, tapi perajin alat musik tradisional Aceh tetap bertahan. Anjloknya penjualan alat musik tak menyebabkan mereka patah semangat. Perajin alat musik tradisional Kenebah Nanggro adalah perajin yang bertahan. Tempat pembuatan alat musik tradisional Aceh di Dusun Di Awe, Desa Belangwu, Panjo, Kecamatan Belang Mangat, Kota Loksemawe ini konsisten menghasilkan berbagai alat musik. Sepinya pemesan tidak menyurutkan semangat perajin ini untuk terus bekerja. Walaupun tanpa pesanan, semangat berkarya dan melestarikan budaya tradisional tetap membara. Suni Adi meneruskan bakat dan keterampilan dari sang ayah sejak tahun 2012. Ia memproduksi berbagai alat musik tradisional Aceh. Seperti Rapai, Genderang, Serune Kale, Janang, dan Puan dari Kayu. Kesemua alat musik ini tetap meramaikan keragaman alat musik di Aceh dan tanah air. Selama pandemi COVID-19 pendapatannya berkurang hingga 95 persen. Jika biasanya ia menerima pesanan khusus jenis Rapai dari seniman Aceh dan pengadaan alat musik dari pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah, tapi saat ini ia hanya bisa menunggu keajaiban untuk datangnya pesanan. Suni Adi atau Kerap di Sapa Tomi saat ini memanfaatkan limbah kayu untuk dijadikan berbagai aksesoris. Aksesoris alat musik untuk menutupi biaya hidup dan mengakali anjloknya penjualan alat musik. Ini selama pandemi ya. Selama pandemi bagaimana permintaan alat musik di tempat kita ini Pak? Kalau masa pandemi ini sebetulnya jauh kali. Hampir 95 persen pemerintah kita menurun. Kalau dulu mungkin penjualannya itu tak dari tahun ke tahun kita itu mungkin ada naik turun. Cuma bervariasi gitu ya. Misalnya kita bilang tahun sebelum pandemi ini 100 lah kita bilang misalnya bertahunnya. Selama pandemi ini tahun 2021 ini paling-paling laku 10. Ini bulan ini aja satu pun gak laku. Tomi selama ini bergantung pada penjualan alat musik tradisional. Harga satu alat musik tradisional bervariasi. Mulai dari harga 400 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Harganya juga tergantung pada ukuran dan jenis alat musik. Perajin mengharapkan para seniman dan pemerintah Aceh bisa membantu perajin dengan membeli alat musik tradisional. Sehingga seni musik budaya bisa terus dilestarikan. Seperti kata pepatah Aceh, Mati ane mepaciran, Gadoh adat hanapat tamuta. Artinya jika kita kehilangan keluarga, Bisa diketahui dengan jelas di mana makamnya. Tapi kalau kehilangan adat dan budaya, Entah mau dicari kemana. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe.